Selamat pagi, tim gabungan Satuan Polisi Pamung Praja dan petugas Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Senin Malam melakukan razia tempat hiburan malam. Namun karena diduga bocor, saat razia berlangsung, tempat hiburan malam yang dirazia sepi pengunjung. Petugas gabungan Satwa PP dan Polres Lubuk Linggau ini melakukan razia tempat hiburan malam dalam razia petugas memeriksa kelengkapan perizinan tempat hiburan malam yang sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah kota Lubuk Linggau. razia berlangsung kurang dari tiga jam dan hanya mendatangi tiga tempat hiburan malam yakni dua penginapan di Jalan Yos Darso serta satu panti pijat yang merangkap tempat karaoke di Jalan Lintas Sumatera. Namun karena diduga bocor, saat razia berlangsung, tempat hiburan malam yang dirazia sepi pengunjung. Tidak ada yang ditangkap dalam razia ini. Usai melakukan razia, petugas langsung kembali ke kantor dinas sosial Lubuk Linggau. Terima kasih telah menonton!